Oke kita lanjut Saatnya kita akan menampilkan data Tadi kan udah bikin database Table Kemudian kita akan coba Menampilkan data yang ada di database kita Yang ada disini Menjadi tampil Saat Kita request di browser Kita tambahin Slash buku Nah disini kan masih not found Nanti coba kita akan tampilkan Data yang ada disini Jadi disini Saat request slash buku ini Oke Itu gimana caranya Kita lanjut kesini Nah ini langkah-langkah Pertama kita buat controller dengan cara Resource Ya ini resource Untuk yang MPT nanti aja dulu Yang resource aja dulu Kemudian kita langsung saja Jadi di dalam terminal ini Terminal kita kan ada dua nih Yang atas Yang pertama tadi kan Buat si server Kemudian ada yang Kedua ada yang Buat kita ngetik-ngetik yang PHP artisan Jadi disini kita bikin PHP artisan Make Tiktik 2 Controller Nah ini nama controller Kita ikuti sesuai instruksi Bapak Kita c Buku Dengan huruf besar di depannya Yang menandakan singkatan controller Buku Kita enter Nah disini kita ketikan resource Nah nanti ada MPT itu Nanti untuk Yang Routing manual Jadi kita resource Disini kita bikin model Model itu nanti Buat hubungannya Yang Ngambil data Dari database File Ngambil data Dari database Itu kita bikin Namanya model buku Oke Disini katanya M buku belum ada Kamu mau bikin selanjutnya Ya Kita yes aja Oke disini Akan ada 2 file Yaitu ada model buku Dan controller Buku C buku M buku Kita lanjut Kita harus tahu Posisi itu dimana Misalnya kalau misalnya Controller buku itu Ada di app Kemudian HTTP Di controller Nah ini ada C buku Kemudian yang model Itu ada di app Kita cari Di app itu Ada namanya Models Nah ini M buku Jadi ada Beberapa letak File penting Ada di controller Kalau controller itu Ada app Kemudian http Controller Nah ini nama controller Kita C buku Kemudian ada di Kalau model itu Di app Di model Nama model kita Oke Itu perlu diingat Ya Gak perlu diingat Yang penting paham Letaknya Kalau controller disini Kalau model disini Kemudian nanti juga Oke lah Kita lanjut dulu Udah bikin controller Sama model kan Nih tadi Udah Selanjutnya kita Nah ini penjelasan Kemudian Isi file model buku Ini kita copy saja Nih Kita copy Oke Kita copy Kita buka model buku M buku Tadi kan Foldernya Eh File nya ada di App Model Model M buku Nah ini Dari m buku ini Kita tadi kan Meng copy nya seluruhnya Ya P-HP Ini Berarti kita copy Semua Kita copy Yang ada ini Kita cut Eh Kita paste Kita block semua dulu Nih Block Dan kita paste Oke Kita save Oke Jadinya kayak gini nih Nah ini Fillable Ini nama tabelnya Table kita yang kita bikin kan Buku tuh Kemudian ada fill Nah fillable tuh Yang ada di PHPMadmin tadi Sesuaikan dengan yang ini Nah ini ID Kode buku Judul buku Jenis buku Pengarang Tahun terbit Dan lain-lain Kita samakan Ini Kode buku Judul buku Jenis buku Pengarang Tahun terbit Dan status buku Sama Tulisannya Underscore Sama persis Yang ini Yang disini Oke lanjut Ini udah di model Kita lanjut ke Isi file Kontrol buku Nah ini kita Ambil nih Public function Index Kita block Sampai kurung kurawal Kemudian kita copy Cari Controler buku Tadi kontrol buku Itu ada di APP Kemudian di Http Kemudian ada di Controler Ada di C buku Nah di C buku Kita cari Ini kan ada banyak Nih Kalau di scroll Kita cari yang Ini Public function Index Ini Kita pastikan Nah Gak ada error Kan ini aman Oke Nah disini Katanya dia akan Membuat Variable buku Dengan M buku Get Mengambil yang ada Di buku Di file M buku Kemudian akan Memberikan return view Mengembalikan Sebuah tampilan Di folder buku Nama File nya adalah Index Index .blade .php Jadi Kita bikin Sebuah view Nah view itu Ini hal penting juga Perlu diingat Kalau misalnya View itu Kita ada di Resource Ada Ini kan ada CSS JS Dan views Nah kita yang Views ini Nah disinilah Tampilan itu Di reload Atau ditampilkan Jadi katanya Ini kita bikin Buku Slash index Sesuai dengan Arahan Nah ini Buat folder Buku Di dalam folder Resource Views Buat file Index Blade Isinya Ini Isinya Text Mantara Jadi Kita bikin Disini Namanya itu Buku Folder Buku Di dalam View Ada Buku Kemudian Ada File Namanya Index . Blade Dot PHP Misalnya Kita isi Disini Oke lah Udah Kita isi Kita save Ya kan Kita lanjut Disini Buat Routing Nah disini Kan kita Tadi bikin Routingnya Itu kan Secara Resource Eh bikin Kontrollernya Resource Jadi sebenarnya Kita cukup Satu baris Saja Seperti Bukan Seperti Ini Tapi Seperti Berikut Kita Bikin Di Nah Routing Itu Juga Harus Tahu Routing Itu Dia Ada Di Routes Web PHP Nah Disini Kita Bikin Route Di bawah Route Kemudian Titik 2 Resource Source Ini Kemudian Disini Adalah Titik Slash Buku Kemudian Nama Kontrollernya C Buku Titik Titik 2 Class Oke Gini Aja Coba Kita Jalan Kita Save Dulu Kita Lanjut Apa Perintah Bapaknya Jangan Lupa Tambahkan Oh Ya Ini Kita Tambahkan Di Atas Di File Route Di File Web HP Ini Udah Ada Use App Http Controllers C Buku Udah Ada Oke Coba Kita Cek Tampilannya Itu Ada Di Cek Tampilan Disini Nah Ini Ini kan Slash Buku Udah Ada Nih Nah Ini File Yang Kita Otak Atik View Tadi Jadi Dipahamin Dulu Alur File Jadi Dia Alur File To View Ada Di Buku Index Blade Nah Ini Yang Tampil Di Selaman Tadi Terus Yang Ngatur Itu Yang Ini Nah Ini Dia Ngambil Dari Controller Buku Oke lah Intinya Kita harus Paham Yang Ini Tadi Routing Dan Controller Model View Alurnya Alur Jalannya Sebuah File Dilara File Oke Kemudian Kita Coba Ganti Yang File View Tadi Dengan Yang Ini Kita Copy Kita Ke File View Tadi kan File View Ada Di View Buku Yang Index Jadi Dia Yang Index Ini Nah Yang Ini Tadi Kita Control V Oke Kita Save Aja Kemudian Coba Kita Cek Di Web Kita Kita Repress Ini Ini Menampilkan Yang Ada Di PHP Admin Kita Tampil Disini Disini Masih Belum Ada CSS Dan Lain Lain Nanti Saja Itu Oke Itu Untuk Menampilkan Data Jadi Sedikit Penjelasan Tadi Kita Bikin Ada Routing Ada Controller Tadi Kita Menggunakan Resource Menggunakan Resource Jadi Modelnya Juga Otomatis Terbentuk Yaitu M Buku M Buku Dan Disini Routing Kita Cukup Satu Baris Yang Tadi Routing Itu File Routing Ingat File Routing Itu Ada Disini Jadi Rout Resource Slash Buku C Buku Slash Clash Titik Dua Clash Jadi Saat Ada Request Di Browser Kita Yang Mengatakan Slash Buku Maka Dia Akan Menjalankan Sebuah Controller Yaitu Controller Buku Sesuai Gambar Ini Menjalankan Controller Buku C Buku Nah Di C Buku Yang Pertama Dilakukan Yang Akan Dilakukan Sesuai Permintaan Itu Adalah Controller Buku Ada Di Http Controller Buku Nah Ini Dia Akan Dalam Controller Akan Membuat Variable Buku Kemudian Mengambil File Model Buku Diambil Semua Kemudian Di Return View Di Buku Folder Buku Di Index Filenya Namanya Index Dot Black Bawah Variable Namanya Compact Buku Ambil Membawa Data Buku Itu Nah Kita Ini Tadi Alurnya Dia akan Ngambil Data Ke Model Buku Tuh Ini M Buku Kita Lihat M Buku M Buku Itu Dia Katanya Ada Pemilih Table Table Buku Kemudian File Yang Bisa Diisi Adalah File Label Top Isiannya Nah Kemudian Dikirim Kesini Controller Si Controller Si controller Kontroller Buku Dia akan Retune View Kalau Sudah Dibalas Ini Tadi Kan Minta Nih Terus Dikirim Ke Controller Controller Selanjutnya Menjalankan Ini Retune View Buku Mengembalikan Sebuah Tampilan Yang Ada Di Folder Buku Yang Kita Bikin Tadi Folder Buku Nama File Index Index .blade .php Tidak Perlu Ditulis Ini Ada Disini View Buku Index .b Nah Tampilannya Itu Apa Tampilannya Yang Berupa Ini Nomor Kode Buku Blah Blah Yang Ini Adalah Perulangan Untuk Memanggil Data Datanya Jadi Dia Akan Menampilkan Sebuah View Yang Ada Di Buku Namanya Di Folder Buku View Ya Kan Di View Buku Ada Namanya Index Index Oke Nah Si Index Ini Akan Ngirim Ke View Ini Akan Dikirim Ke Ini Dia Yang Kita Minta Tadi Makanya Sekarang Sudah Ada Tampilan Slash Buku Oke Mungkin Untuk Alurnya Gitu Jadi Ada Routing Ada Route Ada Routing Ada Controller Untuk Mengatur Kemudian Ada Model Ini Berhubungan Dengan Database Controller Ini Mengatur Untuk Tampilan View Untuk Tampilan Bisa Kalian Pahami Dulu Alurnya Oke Kita Lanjut Untuk Selanjutnya Buk Tampilan 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 Tampilan